Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan gemak Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami bersyukur Engkau adalah Allah kami Allah yang hidup Allah yang senantiasa mendengarkan doa kami Kami bersyukur kami boleh terus datang kepada Tuhan Kami boleh terus dipimpin, dituntun oleh Tuhan Dan pada saat ini Kami pun boleh kembali belajar dari firman Tuhan Yang adalah pelita di dalam kehidupan kami Yang senantiasa menuntun kami Kami berdoa Tuhan sebelum kami merenungkan firman-Mu Tuhan yang kembali bekerja Mempersiapkan hati dan pikiran kami Untuk bisa menerima firman Tuhan Dan biarlah firman-Mu itu yang terus membentuk kami Yang terus mengubah kami Supaya kami menjadi umat-Mu Yang taat dan setia kepada Tuhan Yang senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Berbicara lah kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudara hari ini bacaan kita diambil dari Satu Samuel pasal yang pertama Tapi saya akan membaca hanya Ayat yang ke-19 dan 20 Satu Samuel pasalnya yang pertama Ayat yang ke-19 dan 20 Berbunyi demikian Kesokan harinya Bangunlah mereka itu pagi-pagi Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama Ketika Elkanah bersetubu dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya Maka setahun kemudian Mengandunglah Hana Dan melahirkan seorang anak laki-laki Ia menamai anak itu Samuel Sebab katanya Aku telah memintanya daripada Tuhan Sudara apakah sodara pernah Menunggu sesuatu yang tidak pasti Mungkin sodara pernah menunggu Kedatangan seseorang Namun yang bersangkutan Tidak memberi kabar Dan tidak ada kepastian Apakah orang tersebut Benar akan datang Atau sodara pernah Mengharapkan suatu hal yang baik Seperti mendapat promosi dalam pekerjaan Dan sodara menunggu hal itu terjadi Namun ternyata Tidak ada kepastian Apakah hal itu akan terjadi atau tidak Sodara menunggu tanpa kepastian yang jelas Merupakan kegiatan yang Membosankan Bisa membuat kita kesal Bahkan Menjadi hal yang sia-sia bagi kita Sodara dalam bacaan hari ini Kita melihat Hana yang menunggu Tanpa kepastian yang jelas Setiap tahun Hana pergi ke silo Untuk sujud menyembah Dan mempersembahkan korban Kepada Tuhan semesta alam Hana senantiasa berdoa Dan memohon kepada Tuhan Agar diberi seorang anak Tetapi Tuhan belum juga Mengabulkan doanya Hana harus melewati Suatu penantian yang panjang Hana juga dihina Dan disakiti oleh Penina Istri kedua Elkanah Sodara pada saat itu Perempuan yang tidak memiliki anak Dianggap sebagai aib bagi keluarga Dan akan dipandang sebagai orang yang dihukum Allah Dengan demikian Lengkaplah Penderitaan yang dialami oleh Hana Namun Hana tetap percaya Dan terus bersandar kepada Tuhan Dengan hati yang pedih Hana berdoa dan bernasar kepada Tuhan Jika diberikan seorang anak laki-laki Maka Hana akan menyerahkan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Sodara Disini kita bisa belajar Untuk datang kepada Tuhan Terus berseru kepada Tuhan Ketika kita menghadapi masalah Atau pergumulan tertentu Kita dapat menyampaikan permohonan kita Dengan hati yang tulus dan jujur Di hadapan Tuhan Sama seperti Hana yang bergumul Dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan Sodara Apa pergumulan Yang sedang sodara hadapi Apakah sodara sudah membawanya Ke hadapan Tuhan Hal kedua yang bisa kita pelajari Dari cerita ini Yaitu bahwa Tuhan mengingat Orang yang berseru kepadanya Dan ia akan bertindak Perkataan Tuhan ingat kepada Hana Menunjukkan bahwa Tuhan akan segera bertindak Dan memberi perhatian kepada Hana Tuhan tidak pernah melupakan umatnya Dan ia akan menggenapi janji dan rencananya Bukan hanya kepada Hana Tetapi kepada bangsa Israel Sebagai umat pilihannya Samuel hadir Sebagai hakim dan nabi Bagi seluruh Israel Tapi sodara Bukan hanya kepada bangsa Israel Tuhan juga menggenapi janji dan rencananya Ketika Yesus Kristus lahir Sebagai juru selamat umat manusia Tuhan mengingat Dan bertindak bagi kita Sodara ketika kita menunggu sesuatu yang tidak pasti Tentu saja kita bisa menyerah dan putus harapan Tapi dari cerita Hana ini Kita belajar untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan Karena ia mengingat umatnya Dan akan bertindak Sodara saya sendiri mengalami Bagaimana Tuhan menjawab doa Dan mengaruniakan seorang anak kepada saya dan istri Setelah kami menikah lebih dari 12 tahun Sodara bagaimana dengan Anda saat ini Apakah Anda sedang bergumul Dan menanti jawaban doa Sodara percayalah kepada Tuhan Dan datanglah kepadanya Tuhan sedang bekerja Dan mempersiapkan rancangan terbaiknya bagi Anda Tuhan mengingat Dan bertindak bagi Anda Untuk kemuliaan namanya Puji Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang Terus mengingat dan bertindak bagi umatmu Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami Dan Engkau sendiri akan bertindak Untuk menggenapkan janji dan rencanamu Kami bersyukur Tuhan Namun pada saat yang sama kami sadar Tuhan bahwa sebagai umatmu Kami seringkali lupa Dan kami tidak bersandar kepada Engkau Tolong kami Tuhan Ketika kami mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan dan peneritaan Tolong kami untuk mengingat akan Tuhan Dan biarlah kami boleh terus datang kepada Tuhan dengan semua seruan doa kami Percaya bahwa Tuhan mendengar Dan Tuhan mengingat dan akan bertindak bagi kami Tolong kami Tuhan Untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan Apapun yang terjadi Biarlah kami boleh terus percaya kepada Engkau Kami bersyukur sekali lagi Tuhan Bahwa rencanamu itu yang terbaik bagi kami Dan kami mohon Supaya Engkau segera menggenapkan semua rencanamu itu Untuk kemuliaan namamu sendiri Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati